Dalam merekaman video, petugas diperlihatkan satu buah bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu di mesin pembayaran tiket tol. Pertama kali paket mencurigakan tersebut ditemukan oleh petugas yang sedang membersihkan tempat sampah di gerbang tol Serpong 7. Temuan tersebut segera dilaporkan kepada petugas keamanan jalan tol dan diteruskan kepada petugas patroli jalan raya Korlantas Mabespori. Petugas yang tiba di lokasi segera mengamankan paket tersebut dan memeriksa para saksi. Jumat sore, polisi membenarkan telah menemukan sebuah paket mencurigakan yang diduga berisi sabu-sabu. Pihaknya langsung berkoordinasi dengan Sat Narkoba Tangerang Selatan. Setelah ditemukan yang diduga adalah sebagai obat terlarang yang dimungkinkan sebagai sabu-sabu di gerbang tol Serpong 7. Gerbang tol Serpong 7 itu gerbang tol Serpong Cinere. Petugas juga memeriksa rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi dan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terkait dengan kandungan paket tersebut. Aril Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari kota Tangerang Selatan. Terima kasih telah menonton!